Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali dengan saya Mila Hadir Huttima Di kabar bangun suari dari desa ke desa Intro 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 Pemirsa Bamuswari TV dimanapun berada Kali ini liputan dari desa ke desa mengunjungi LSM Bangbara yang mana mereka kembangkan pupuk cair yang sangat efektif memicu pertumbuhan dan produktivitas tanaman baik tanaman padi maupun sayuran Kang Heri Bangbara mengatakan pupuk cair ini akan memicu pertumbuhan tanaman jadi lebih cepat mulai dari perkembangan pohon, dahun, dan buah Pupuk cair berlabel PR, pupuk rakyat ini merupakan program kepedulian LSM Bangbara terhadap uang cilik tersebut mengandung 18 komponen Ini pupuk untuk membantu petani bisa ke padi, bisa ke kebun Ini kita bikin pupuk cair, kita bikin fermentasi Nah ini bahan-bahannya karena saya untuk membantu para petani ini ada ikan patin, limbah ikan patin ya Bukan dibuat dari limbah ikan patin Terus ada ayam tiren, magot, nanas, beras, limbah sayuran Bangbara sekarang akan mendonasikan ini untuk 20 ribu petani Bangbara akan membantu di saat tadi, sekarang lagi kekurangan pupuk Pupuk cair ini, sangat efisien digunakan petani Petani akan sangat diuntungkan dengan biaya pengeluaran yang sangat hemat dan hasil yang memuaskan Dengan pupuk cair ini, untuk 1 hektare lahan petani hanya mengeluarkan biaya sebesar 500 ribu Sedangkan dengan pupuk yang saat ini beredar di pasaran, petani butuh biaya sebesar 3 juta rupiah Saat ini LSM Bangbara sudah memberikan bantuan pupuk kepada para petani di wilayah Cibisoro, Kendan, Nagrek, Babakan Petei, Cicalengkawetan, Cikelet, dan Cidaun Kami saat ini sudah memberikan bantuan pupuk secara gratis kepada para petani yang tersebar di beberapa wilayah Dengan luas lahan kurang lebih 500 hektare Pemiliki pura makin pupuk rakyat Perupuan pia-pia Pemiliki pura makin waktu di awal 20 dinten Bisa disemprot di awal 25 dinten Jadi untuk dik重點 5 dinten Tidak jauh selesai Press pia-pia 5 dinten Bisa pia-pia Nah, opat kali di Tumacul, weh, ayo nak, jarak umur usia 20 dinten, terus disemprotku obat iya, di atang, terus ayo 22 batang. Mudah-mudahan sih, sampai ke 80 batang, sampai ke panen batangan nenek. Pupuk cair kan? Hmm, siap. Ya, rasai, ya. Ketika, supaya rasai-saya dahi, kita mahal. Kami iya, gitu. Mudah-mudahan sih, mancar lah. Keistimewaan pupuk cair ini, kata Kang Heri, kemampuannya memicu pertumbuhan tanaman secara serempak, sehingga cocok diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman keras, padi, dan sayuran. Juga kemampuannya menyimpan air dan tahan terhadap hama tanaman. Selain pupuk cair, LSM Bangbara juga mengembangkan program lainnya, berupa pembuatan pakan, mesin tetas, inkubator, ternak bebek petelur, dan bebek pedaging. Demikian kabar bangun suari dari desa ke desa kali ini. Kita akan kembali di kabar bangun suari dari desa ke desa berikutnya. Saya Nila Hadir Latima, beserta seluruh kru kerabat yang bekerja, undur pamit, bilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.